Intro Shalom selamat pagi Selamat hari natal bagi kita semua Kiranya damai dan sukacita Tuhan Menyertai dan memberkati kita Sudara kita akan merenungkan firman Tuhan Pagi hari ini Yang saya akan ambil di dalam lukas pasal yang ke 13 Ayat yang ke 6 Sampai dengan ayat yang ke 9 Demikian bunyi firman Tuhan Lalu Yesus mengatakan Perempuan ini Seorang mempunyai pohon arah yang tumbuh di kebun anggurnya Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu Tetapi ia tidak menemukannya Lalu ia berkata kepada pengurus kebun itu Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon arah ini Dan aku tidak menemukannya Tebanglah pohon ini Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma Jawab orang itu Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya Dan memberi pupuk kepadanya Dan ayat yang ke 9 mengatakan Mungkin tahun depan ia berbuah Jika tidak Tebanglah Dia Puja nama Tuhan Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang sebatang pohon arah Tiga tahun sudah pemiliknya Berharap dapat mengetik buahnya Tetapi apa yang dilihatnya Ternyata harapannya tidak terpenuhi Tiga tahun harapannya tidak menjadi kenyataan Sehingga dia memutuskan Dan memberi waktu Satu tahun lagi Jikalau pohon ini tidak berbuah Maka dia meminta kepada pengurus kebun ini Untuk menebangnya Sang pemilik sudah memberi kesempatan Ternyata Dia pulang dari kebunnya Dengan tangan hampah Maka dia memberi kesempatan terakhir Dan jika tetap Pohon arah ini Tidak menghasilkan apa-apa Atau tidak berbuah Keputusan telah diambil Bahwa pohon arah itu Akan ditebang Sudara setahun Yang diberikan Itulah kesempatan Kesempatan itu berharga Dan tidak Dan tidak bisa berulang Hidup Kita semua Hidup Anda dan saya Di dunia ini Tidak akan berulang Hanya sekali saja Kita hidup di dunia ini Dan banyak kesempatan Yang dikaruniakan Tuhan Bagi kita Bagi Anda dan bagi saya Bisa melayani Tuhan Itu kesempatan Kita diberikan Kesehatan Itu juga kesempatan Maka pada saatnya Semua itu akan Kita lewati Sebab itu Jangan biarkan Kesempatan itu Berlalu Tanpa kita memiliki Makna Dan jika kita tidak Mengisi berbagai Kesempatan Yang kita miliki itu Sebaik-baiknya Dan seoptimal mungkin Itu sama dengan Pohon arah Yang tidak berbuah Dan saudara Kita tahu Bahwa pesan Tegas dari firman Tuhan Konsekuensi Jika tidak berbuah Maka Ditebang Kasarnya Bila hidup kita itu Percuma Kita tidak Menghasilkan apa-apa Maka Kehidupan kita ini Tidak Bermakna Sudara yang terkasih Tinggal beberapa hari lagi Kita akan meninggalkan Tahun 2022 Dan kita akan Memasuki Tahun yang baru Tahun 2023 Mari kita Datang kepada Tuhan Mari kita berbalik Kepada Tuhan Sehingga kita dapat Memperoleh hikmat Untuk menghadapi Segala Tantangan hidup kita Asalkan kita Tetap tinggal Di dalam dia Dan biarlah Melalui Buah-buah manis Yang dihasilkan hidup kita Di tahun 2023 Kita boleh Menjadi Alatnya Untuk Memancarkan Terang Bagi Kemuliaan Namanya Kemanapun kita Pergi Dimanapun kita Melangkah Kiranya Tuhan Menyertai kita Semua Dan biarlah Kita boleh Melangkah Bersama-sama Dengan Tuhan Menghasilkan Buah-buah Yang bermakna Bagi Kemuliaan Selamat hari Natal Dan selamat Menyongsong Tahun baru Di 2023 Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih